Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 471 Apa yang kamu inginkan? Shen Guanghe bertanya dengan wajah gelap, menatap Stephen Lin. Potong tanganmu, berlutut, dan minta maaf kepada kami semua, kata Stephen Lin. Mustahil. M.A.H. berseru dengan penuh semangat, mari kita berlutut daripada membiarkan kita mati. Stephen Lin, beri aku wajah, tuanku juga akan berpartisipasi dalam pertempuran raja tahun ini. Shen Guanghe berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah sangat kuat untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja? Stephen Lin bertanya dengan jejik. Shen Guanghe terdiam. Berlutut atau tidak? Stephen Lin bertanya. Berlututlah. Shen Guanghe berkata kepada M.A.H. dengan wajah cemberut. Apa? M.A.H. menatap Shen Guanghe dengan kaget, tidak mengerti mengapa kakak laki-laki di matanya mengatakan ini. Jika kamu tidak berlutut sekarang, kamu mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berlutut nanti. Kata Shen Guanghe. Shen Guanghe. Shen Guanghe memarahi dengan wajah gelap. Shen Guanghe. 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 Kakeku. Steven Lin mengangguk sambil tersenyum. Lalu berkata, silakan, jangan terpengaruh dengan apa yang baru saja terjadi. Oke. Semuanya mengangguk, lalu mulai makan dan minum lagi. Di sisi lain, Shen Guanghe meninggalkan hotel bersama M.A.H. dan rombongannya. Kakak, kenapa? Kenapa kamu ingin aku berlutut? Bagaimana kamu bisa membiarkan aku nongkrong di seni bela diri di masa depan, kata M.A.H.W. penuh semangat. Aku menyelamatkanmu, tahukah kamu? Apakah kamu tahu siapa orang itu barusan? Shen Guanghe bertanya dengan wajah gelap. Bukankah itu hanya seorang pemuda? Ada apa? Mungkinkah membunuhku di depanmu? M.A.H.W. bertanya. Bahkan di depan tuanku, dia bisa membunuhmu jika dia ingin membunuhmu. Orang itu adalah Stephen Lynn. Seorang jenius dengan kualitas ganda terbangun, dia memiliki kekuatan untuk menyegel seorang raja sebelum dia berusia 30 tahun, dan itu adalah mengatakan bahwa kekuatannya sudah cukup untuk melempati raja. Yang terburuk adalah raja bela diri peringkat kedua. Shen Guanghe berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Yang terburuk adalah Marshall King peringkat kedua? M.A.H.W. tercengang. Aku ingat, ada karakter seperti itu yang diunggah oleh Jianghu sebelumnya, mungkinkah orang itu barusan? Kata salah satu saudara M.A.H.W. dengan penuh semangat. Tepat sekali. Maka Stephen Lynn memiliki kemungkinan besar untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk menyegel raja. Raja adalah hal yang aman untuk dilakukan. Jika Anda melempati raja, itu pasti akan menjadi kebanggaan seni bela diri kita. Bahkan jika seperti itu orang membunuhmu, bagaimana menurutmu? Siapa yang akan mengatakan bahwa dia bukan dia? Tanya Shen Guanghe. Setelah M.A.H.W. mendengar ini, dia seperti jatuh ke dalam buah es. Dia tidak menyangka bahwa satu orang yang dengan santai tersinggung ternyata adalah orang yang menakutkan yang bisa melempati raja. Sayang sekali orang itu tidak mengambil tindakan. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia mati. Dengan sejumput jarinya, dia mungkin terjepit sampai mati. Ya, jika itu hanya Yuan Gang, lalu bagaimana saya bisa membalas Anda? Yuan Gang tidak bisa mengalahkan saya, dan tuan saya dan tuannya memiliki beberapa dendam. Masuk akal bagi saya untuk memukulinya, tetapi Stephen Lynn keluar, lalu tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kamu berdoa agar Stephen Lynn tidak menyimpan dendam padamu, jika tidak, kamu tidak akan dapat bergerak satu langkah pun dalam seni bela diri, kata Shen Guanghe. M.A.H.W. dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Pada saat ini, mereka semua menyesalinya. Mengapa mereka baru saja menipu uang orang? Jika mereka tidak menipu uang orang, maka itu tidak akan terjadi. Di sisi lain, makan malam ulang tahun untuk Stephen Lynn dan yang lainnya akan segera berakhir. Stephen, lihat ponselmu. Bei Fei Yun berkata kepada Stephen Lynn. Stephen Lynn menganggup, mengambil ponselnya, dan menemukan bahwa Bei Fei Yun telah memposting pengumuman di kelompok keluarga bahagia seni bela diri mereka. Semuanya? Semua rekan seniman bela diri, saya mendengar bahwa Li Tia Sheng, anggota kelompok ini, akan mengadakan upacara magang pada tanggal 10 bulan depan. Berdasarkan prinsip bahwa sesama seni bela diri dalam kelompok harus saling membantu, saya memutuskan untuk membentuk tim untuk pergi ke sekte di mana Li Tia Sheng berada. Menonton upacara dan memberi selamat, para seniman bela diri yang tertarik, silakan ikuti pengumuman ini sehingga saya dapat membuat statistik. Begitu pengumuman ini keluar, banyak orang langsung palm Li Tia Sheng, makanan selamat yang enak. Li Tia Sheng juga keluar dan membalas beberapa ucapan terima kasih, dan mengungkapkan harapan bahwa lebih banyak orang akan datang ke sektenya untuk menonton upacara tersebut. Ini adalah kegiatan pertama grup kami setelah musim semi tahun ini. Jika Anda punya waktu, Anda dapat berpartisipasi. Akan ada banyak orang dalam grup yang pergi ke tempat kejadian, dan semua orang adalah anggota grup. Tolong bantu saya jika Anda butuh sesuatu di masa depan. Ya, orang lain akan dengan senang hati membantumu. Kata B.I.V. Yun kepada Stephen Lin Aku akan mengambil naga dulu. Aku akan pergi ke kota Siahai besok. Jika semuanya bisa dilakukan pada tanggal 10 bulan depan, maka aku pasti akan pergi. Kata Stephen Lin Oke Lakukan yang terbaik, semua orang ingin melihatmu, dan pertempuran untuk menyegel raja akan segera datang. Semua orang bisa memberimu beberapa saran. Kata B.I.V. Yun Saya tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. B.I.V. Yun tertegun sejenak dan bertanya, Kamu tidak berencana? Itu kesempatan bagus untuk membuat nama untuk dirimu sendiri. Tidak ada rencana, saya pikir itu bagus sekarang. Stephen Lin tertawa. Kami pikir Anda pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran raja, dan dikatakan bahwa sudah waktunya untuk mengatur tim untuk mengamati. Sekarang tampaknya tidak ada kesempatan seperti itu. Sayang sekali. B.I.V. Yun menghela nafas. Stephen Lin tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia tidak terlalu tertarik dengan pertempuran raja, karena raja diputuskan oleh sepuluh dewa perang teratas, dan di matanya, asel letian adalah satu-satunya di antara sepuluh perang teratas. Dewa kantou, orang lain, benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengabadikannya. Makan malam ulang tahun akhirnya berakhir. Stephen Lin minum terlalu banyak, dan pulang dengan Yao Jing di pelukannya. Ketika dia datang ke kamar tidur, Stephen Lin merobek pakaiannya dan berbaring di tempat tidur. Nyaman. Stephen Lin menghela nafas panjang. Minumlah air. Yao Jing memberi Stephen Lin segelas air madu. Stephen Lin meneguk dua teguk, menyisihkan air madu, mengulurkan tangannya dan berkata kepada Yao Jing, Kemarilah, menantu, peluk aku. Tunggu sebentar, aku masih punya hadiah untukmu. Yao Jing tersenyum misterius. Ya, aku ingat, kamu bilang kamu ingin memberiku hadiah. Hadiah apa? Stephen Lin bertanya dengan mata cerah. Yao Jing tersenyum dan berjalan ke kamar mandi. Tidak lama kemudian, Yao Jing mengambil sebuah kotak dan berjalan keluar dari kamar mandi. Kotaknya tidak besar, hanya seukuran telapak tangan. Yao Jing menyerahkan kotak itu kepada Stephen Lin. Stephen Lin menimbangnya, dan menemukan bahwa kotak itu sangat ringan. Apa yang kamu taruh? Stephen Lin bertanya. Buka dan lihatlah. Yao Jing duduk bersila di tempat tidur dan tersenyum pada Stephen Lin. Stephen Lin membongkar kemasan pada kotak, dan kemudian membuka kotak itu. Di dalam kotak ada benda seperti pena putih dengan dua batang merah di tengah pena. Stephen Lin tercengang ketika dia melihat ini. Bahkan jika dia tidak tahu banyak tentang benda ini, dia tahu bahwa benda di tangannya ini adalah tongkat tes kehamilan. Jika ada dua batang di tengah tongkat tes kehamilan, itu berarti Anda hamil. Tangan Stephen Lin gemetar. Meskipun dia memegang bom yang akan meledak beberapa tahun yang lalu, tangannya tidak terlalu gemetar, tetapi pada saat ini, tangannya bergetar tak terkendali. Stephen Lin memandang Yao Jing dan bertanya, benarkah? Ya. Yao Jing mengangguk malu-malu. Saya tidak tahu mengapa, air mata mengalir dari mata Stephen Lin dalam sekejap. Tidak ada yang bisa memahami suasana hati Stephen Lin saat ini, termasuk Yao Jing. Kegembiraan karena akhirnya memiliki garis keturunan yang sama dengan diriku yang muncul di dunia ini tidak mungkin untuk berempati tanpa pengalaman pribadi. Stephen Lin tidak memiliki orang tua, saudara laki-laki, dan dia adalah satu-satunya yang tersisa di garis ayahnya dari seluruh keluarga Lin. Tak satu pun dari anggota keluarga dekatnya. Dan sekarang, dia punya. Dia bukan lagi hanya seorang pria. Perasaan itu membuat Stephen Lin tidak bisa menahannya untuk sesaat. Aku ingin punya anak sendiri. Stephen Lin memandang Yao Jing dan berkata dengan suara gemetar. Ya. Yao Jing mengangguk. Stephen Lin tertawa terbahak-bahak, menyeka air mata dari wajahnya sambil tertawa. Aku, Stephen Lin, akhirnya punya anak sendiri. Stephen Lin berkata, membuka tangannya dan memeluk Yao Jing dengan erat. Aku tidak menyangka itu terjadi begitu cepat. Yao Jing menepuk punggung Stephen Lin dengan ringan dan berkata, Tapi karena kita memilikinya, kita hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya sendiri. Menabur benih siang dan malam, kata Stephen Lin. Dengan emosi. Pergi. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Itu hanya berarti bahwa kita berdua dilahirkan untuk menjadi pasangan. Tidak mudah bagi orang lain untuk hamil. Sudah lama sejak kita hamil, bukankah itu cocok? Surga. Kata Yao Jing. Kenapa aku tidak menyadari bahwa kamu sangat bau? Kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kita berdua adalah pasangan yang cocok di surga, dan kita tidak akan menerima sanggahan apapun. Yao Jing berkata dengan bangga. Ya, ya, saya tidak menerima sanggahan apapun. Stephen Lin mengangguk lagi dan lagi. Lalu berkata, ini adalah anak pertama kami, dan kemudian ada anak kedua dan anak ketiga. Beban Lin tua cabang dan daun keluarga yang menyebar akan diserahkan kepada kami. Kamu, kamerat si Yao Yao. Kamu memperlakukanku seperti babi? Yao Jing bertanya, mengerutkan hidungnya. Jika kamu babi, maka aku babi hutan. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Kamu babi? Saya tidak akan memberitahu Anda, saya akan melepas riasan saya. Diperkirakan saya tidak akan bisa memakai riasan untuk waktu yang lama di masa depan, dan perut saya akan tumbuh secara bertahap. Hei, hargai waktu sekarang. Yao Jing dengan desahan emosi, dia menyentuh perutnya, bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Bab 472 Berita kehamilan Yao Jing untuk sementara ditekan oleh Stephen Lin dan Yao Jing Karena menurut kebiasaan setempat kota Hai Sia, Anda tidak boleh mengatakan apapun kepada orang lain jika Anda tidak hamil lebih dari 3 bulan, itu tidak baik. Awalnya, Stephen Lin berencana untuk membawa Lin Mengjie dengan Yao Jing ke kota Sia Hai untuk bertemu dengan orang tua Yao Jiayuan keesokan harinya, Tetapi karena kehamilan Yao Jing, ide ini harus ditinggalkan. Sina dan Tuan Bei akan berlatih. Saya akan mengatur orang lain untuk melindungi keselamatan Anda. Selama waktu ini, Anda harus meminimalkan waktu kerja Anda, berjalan sesedikit mungkin, dan lebih banyak istirahat. Stephen Lin berdiri di depan pintu. Pintu masuk bandara dan menyapanya, mesin Yao Jing terus menasihati. Aku tahu, aku bukan anak berusia 3 tahun. Cepatlah, atau pesawatnya akan berangkat, desak Yao Jing. Kakak ipar, kakakku benar, kamu hamil, kamu harus memperhatikan ini. Kata Lin Mengjie. Sebagai satu-satunya saudara perempuan Stephen Lin, Stephen Lin tidak menyembunyikan kehamilan Lin Mengjie dan Yao Jing. Oke, Mengjie, kamu harus menjaga kakakmu ketika kamu pergi ke kota Siahai. Kota Siahai adalah kota besar. Tidak seperti kota selat kita, ada terlalu banyak hantu dan hantu, desak Yao Jing. Harus. Aku akan mengawasi kakakku, dan jangan biarkan dia punya kesempatan untuk selingkuh. Lin Mengjie meyakinkan, menepuk dadanya. Apa yang kamu bicarakan, itu membuatku tampak seperti orang yang baik. Stephen Lin berkata dengan cemberut. Oke, oke, ayo pergi, bye. Yao Jing melambai. Kakak ipar selamat tinggal. Lin Mengjie melambai. Kamu harus memperhatikan, terutama dietnya. Saya telah menemukan ahli gizi terbaik untuk Anda. Anda harus makan sesuai dengan instruksi ahli gizi dan makan lebih sedikit jam food. Stephen Lin ingin melanjutkan, tetapi Lin Mengjie memberikannya kepada Anda. Ditarik ke pintu masuk bandara. Saudaraku, aku tidak menyangka kamu memiliki sis yang bertele-tele. Kata Lin Mengjie. Apakah aku bertele-tele? Ini cinta. Stephen Lin berkata dengan serius. Wanita hamil tidak begitu berharga. Jangan menyentuh tembakau dan alkohol. Hanya saja, jangan makan beberapa hal yang akan mempengaruhi anak. Apalagi yang harus dilakukan? Kata Lin Mengjie. Kamu belum pernah hamil. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini? Kata Stephen Lin. Oke, oke, aku tidak akan mengatakannya. Lin Mengjie mengangkat bahu. Apakah kamu membawa hadiah untuk orang lain? Stephen Lin bertanya. Ya, saya membawanya. Semuanya ada di dalam kopar. Ini adalah spesialisasi kota selat kami. Kata Lin Mengjie. Itu bagus. Stephen Lin mengangguk. Saudaraku, ingat. Ayo pergi kali ini. Cobalah untuk tetap rendah hati dan jangan menekan orang lain. Kata Lin Mengjie. Begitu. Apakah kamu tidak melihat bahwa aku sangat rendah sehingga aku bahkan tidak memakai jam tangan? Pakaian yang aku kenakan juga pakaian biasa yang aku beli khusus. Kakakmu, aku benar-benar membayar terlalu banyak untukmu, hei. Stephen Lin menghela nafas dengan emosi. Tetauilah bahwa kamu adalah yang terbaik untukku. Lin Mengjie tersenyum dan memeluk lengan Stephen Lin. Tidak lama kemudian, pengumuman boarding terdengar, dan Stephen Lin dan Lin Mengjie naik pesawat ke kota Siahai bersama. Dua jam kemudian, pesawat mendarat di bandara Siahai. Stephen Lin dan Lin Mengjie berjalan keluar dari bandara bersama orang banyak. Mengjie. Yeo Jiayuan berteriak sambil berdiri di pintu keluar, menggoyangkan lengannya. Jiayuan. Lin Mengjie menjatuhkan kopernya, berlari dengan penuh semangat, dan memeluk Yeo Jiayuan. Stephen Lin, kakak laki-laki, menghela nafas, mengambil koper yang jatuh dan berjalan ke mereka berdua. Saudaraku. Yeo Jiayuan berteriak kepada Stephen Lin. Ya. Stephen Lin mengangguk, melihat ke samping Yeo Jiayuan, dan bertanya, Kamu satu-satunya di sini. Orangtuaku masih sibuk dan akan datang nanti, jadi aku akan mengantarmu ke hotel dulu. Yeo kata Jiayuan. Oh, ya. Stephen Lin mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, rombongan berjalan keluar dari pintu keluar bandara dan masuk ke tempat parkir. Yeo Jiayuan mengendarai BMW seri 5, yang terlihat cukup baru. Yeo, lumayan, mengendarai BMW. Lin Mengjie berkata sambil tersenyum. Ini milik ayahku, bukan milikku. Mobil impianku adalah Mustang, kamu tidak tahu itu. Masuk ke mobil. Kata Yeo Jiayuan. Kalau begitu mari kita hemat uang untuk membeli satu setelah bekerja. Kata Lin Mengjie. Nah. Masuk ke mobil. Yeo Jiayuan menyiapa. Ketiganya masuk ke mobil dan menuju ke pusat kota. Faktanya, Stephen Lin jarang datang ke kota Siahai, karena kota itu tidak memiliki banyak persimpangan dengan kehidupan dan pekerjaannya. Melihat gedung-gedung tinggi di luar jendela, Stephen Lin benar-benar merasa bahwa dibandingkan dengan kota Siahai, kota selat mirip dengan pedesaan. Ada banyak mobil di jalan, dan Lin Si memerintahkan mereka untuk berhenti di hotel untuk waktu yang lama. Hotel ini adalah Hotel Bintang 3. Tidak bagus dan tidak buruk. Di tempat-tempat seperti Siahai, jaringan hotel murah berharga 3 atau 400 sehari, dan Hotel Bintang 3 berharga 7 atau 8 sehari. Ratusan, itu sudah relatif mahal dibandingkan dengan keluarga normal. Yeo Jiayuan membawa Stephen Lin ke meja depan untuk mengambil kartu kamar. Hanya kartu kamar? Di mana adikku? Stephen Lin bertanya. Mengjie bisa tinggal di rumahku, kami punya kamar tamu, kata Yeo Jiayuan. Tidak, mari kita buka kamar lain dan hidup bersama sebelum kita menikah, kesopanan macam apa, kata Stephen Lin dengan cemberut. Ini. Yeo Jiayuan melirik Lin Mengjie dengan sedikit malu. Ayo lakukan lagi. Kakakku memiliki keputusan akhir dalam keluarga kita, kata Lin Mengjie. Oke. Yeo Jiayuan mencibir dan membuka ruangan lain. Kak, orangtuaku sudah memesan hotel, dan itu tidak jauh dari sini. Setelah kita mengemasi barang-barang kita, kita bisa pergi. Hanya 10 menit berjalan kaki. Pada saat ini, ada kemacetan lalu lintas di mana-mana, jadi lebih baik agar kita berjalan, kata Yeo Jiayuan. Stephen Lin mengangguk dan naik ke atas bersama Lin Mengjie. Setelah meletakkan barang bawaan mereka, keduanya turun bersama. Ayo pergi. Kata Yeo Jiayuan, secara alami memegang tangan Lin Mengjie. Pasangan muda yang baru saja berpisah dan bertemu kembali mengobrol dengan sangat bahagia di sepanjang jalan, Stephen Lin mengikuti di belakang keduanya dan hanya bisa menghela nafas bahwa perguruan tinggi wanita itu tidak tinggal. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, ketiganya sampai di restoran lokal. Di kota Siahai kami, yang terbaik adalah mengundang tamu ke restoran lokal semacam ini, sehingga Anda bisa makan hidangan lokal Siahai yang paling otentik, kata Yeo Jiayuan. Kami makan dengan santai, kata Lin Mengjie. Yeo Jiayuan tersenyum, membawa Lin Mengjie dan Stephen Lin ke restoran dan kemudian datang ke salah satu kotak. Orang tuaku ada di sana, kamu harus berperilaku baik saat masuk. Yeo Jiayuan mengingatkan. Ya. Lin Mengjie menganggup, sedikit gugup. Yeo Jiayuan membuka pintu, meraih tangan Lin Mengjie dan berjalan masuk, diikuti oleh Stephen Lin. Ada dua orang setengah bayar duduk di dalam kotak, seorang pria dan seorang wanita, pria itu mengenakan jas dan dasi, dan tubuhnya sedikit kembung, kalung. Keduanya, Stephen Lin, telah membaca informasi jauh sebelum mereka datang. Nama pria itu adalah Yeo Sing'an dan nama wanita itu adalah Sumei Jiao. Mereka adalah orang tua Yeo Jiayuan. Ayah, Bu, kami datang, kata Yeo Jiayuan. Paman dan bibi. Lin Mengjie memanggil dengan manis. Halo. Stephen Lin juga menyapa pihak lain sambil tersenyum. Bagaimana kabarmu? Yeo Sing'an tersenyum dan mengangguk, sementara Sumei Jiao melirik Stephen Lin dan Lin Mengjie dengan ringan, tetapi tidak berbicara. Ibu dan ayah, ini adalah hadiah yang Mengjie dan saudara laki-lakinya bawa dari kota Siahai. Yeo Jiayuan mengambil benda itu dari tangan Lin Mengjie dan menyerahkannya kepada orang tuanya. Sama-sama. Yeo Sing'an mengambil hadiah itu, Sumei Jiao meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah makanan laut kering atau semacamnya, dan tidak ada ekspresi lain di wajahnya. Duduklah, ini kerja keras. Kata Yeo Sing'an. Tidak apa-apa, kota Selat sangat dekat dengan kota Siahai, dan pesawat hanya membutuhkan waktu satu setengah jam, yang hampir sama dengan naik bus, kata Stephen Lin sambil duduk. Lin Mengjie duduk di sebelah Stephen Lin, sementara Yeo Jiayuan duduk di sebelah Lin Mengjie. Jiayuan, duduk di sini. Sumei Jiao menunjuk ke kursi di sebelahnya. Bu, aku bisa duduk saja, kata Yeo Jiayuan. Aku memintamu untuk duduk di sini, kamu belum menikah, apakah kamu sudah melupakan ibumu? Sumei Jiao berkata dengan cemberut. Yeo Jiayuan melirik Lin Mengjie dengan canggung dan berkata, kalau begitu aku akan duduk di sana. Tidak apa-apa, kata Lin Mengjie sambil tersenyum. Yeo Jiayuan bangkit dan berjalan ke sisi Sumei Jiao dan duduk. Pelayan, melayani. Yeo Sing'an berteriak. Bicaralah dengan tenang, kamu membuatku takut, kamu tahu? Sumei Jiao berkata dengan tidak puas. Ya. Yeo Sing'an mengangguk lagi dan lagi, persis seperti Yeo Jianyong di depan Yeo Yan Kiyo. Sumei Jiao memandang Lin Mengjie, melihat ke atas dan ke bawah dan berkata dengan ringan, dia terlihat sangat tampan, tidak heran kami sangat terobsesi dengan Jiao Yuan. Lin Mengjie tersenyum malu-malu dan berkata, terima kasih bibi. Apakah Anda saudara laki-laki Mengjie? Sumei Jiao bertanya pada Stephen Lin, menatapnya. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, ibuku pergi lebih awal dan ayahku meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi aku bertanggung jawab atas urusan Mengjie. Oh, ya, apa yang kamu lakukan? Apa? Sumei Jiao bertanya. Lakukan bisnis kecil. Makanlah. Kata Stephen Lin. Pemikiran Anda tidak dapat diterima di kota Siahai kami. Kami adalah kota internasional yang besar. Jika Anda tidak bekerja keras, Anda bahkan mungkin tidak bisa makan. Kata Sumei Jiao. Ya, kehidupan di kota kecil tidak terlalu membuat stres. Anda tidak bisa kelaparan jika melakukan sesuatu. Ini jelas tidak sebanding dengan kota besar Anda. Stephen Lin tertawa. Itu pasti. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Tanya Sumei Jiao. Stephen Lin, kamu bisa memanggilku Stephen atau Xiaolin? Kata Stephen Lin. Oh, kalau begitu aku akan memanggilmu Xiaolin. Xiaolin, aku orang sungguhan, dan aku tidak suka membuang waktu. Karena kalian ada di sini, aku akan membuka Skylake dan berbicara. Su kata Mei Jiao. Kamu mengatakannya? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Jiayuan kami, saya sangat menyukai saudara perempuan Anda mengjie. Saya awalnya menentang masalah ini. Bagaimanapun, Anda berasal dari luar kota, dan Anda masih kota kecil seperti kota selat. Kebiasaan hidup Anda akan sangat berbeda dari kami. Mungkin kita bisa membicarakannya. Saya tidak merasakannya ketika saya sedang jatuh cinta, tetapi ketika kita hidup bersama, masalah ini secara bertahap akan muncul. Namun, Jiayuan tidak dapat menahannya, jadi masalah ini, pada prinsipnya, sebagai milik Jiayuan. Ibu, aku tidak keberatan, kata Sumai Jiyoringan. Mendengar ini, Stephen Lin mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus berterima kasih. Bab 473 Siaolin, aku tidak membual. Sejujurnya, masih banyak orang yang menyukai Jiayuan di keluarga kami. Jika tidak ada yang lain, putri wakil direktur biro kami telah tumbuh bersama Jiayuan sejak kecil. Saya tidak-tidak tahu betapa kamu menyukai Jiayuan kami. Saudara perempuanmu dapat bersama Jiayuan kami. Itu adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Sumei memandang Jiayuan dengan penuh perhatian dan berkata, Saya pribadi berpikir bahwa itu adalah keberuntungan satu sama lain bahwa dua orang dapat bersama. Stephen Lin tersenyum. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Kota Selatmu adalah tempat kecil. Orang-orang dari tempat kecil dapat menemukan orang-orang dari tempat besar kita sebagai pacar, yaitu Yuyue Lomen. Bagaimana ini bisa menjadi keberuntungan satu sama lain? Jiayuan kita ingin cari pacar. Lokal, ada terlalu banyak? Sumei Jiyao menggelengkan kepalanya. Kamu ikan yang bagus? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Hei, Bibi, saya tidak bermaksud memandang rendah Anda, itu hanya kebenaran. Jika tidak ada yang lain, hanya rumah lama kami, selama dihancurkan, itu akan menjadi kompensasi puluhan juta, puluhan juta, di kota Selat Anda. Dia harus dianggap sebagai orang kaya, kan? Kata Sumei Jiyao. Memang. Stephen Lin mengangguk dan berkata, Saya belum pernah melihat seperti apa puluhan juta dalam hidup saya. Jadi, inilah perbedaan dalam lingkungan hidup. Orang-orang mengatakan bahwa kami orang di kota Siahai mengecualikan orang luar, Tetapi di sebenarnya tidak seperti ini, tetapi banyak hal yang kami anggap remeh sangat kuat bagi Anda orang luar. Ini tidak dapat dipercaya bagi kami. Secara alami, Anda merasa bahwa kami meremehkan Anda. Faktanya, ini bukan masalahnya. Hanya saja bahwa kami adalah kota internasional yang besar, dan visi kami jauh lebih tinggi daripada tempat-tempat kecil Anda. Sumei Jiyao berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum, menatapnya, seolah-olah orang kota melihat orang pedesaan. Jika Lin Mengjie tidak memegang tangan Stephen Lin di bawah meja, Stephen Lin akan memberitahu Sumei Jiyao apa perbedaan tingkat kehidupan. Stephen Lin awalnya datang dengan emosi. Bagaimanapun, Yeo Jiayuan menculik saudara perempuannya, dan sekarang Sumei Jiyao memberitakan keunggulan mereka di kota besar. Ini telah membuat Stephen Lin sangat tidak puas. Untungnya, piringnya ada di sini sekarang. Semuanya adalah hidangan lokal, dengan saus merah berminyak yang kental. Stephen Lin tidak terlalu menyukainya, karena hidangan yang dimakan di sini umumnya manis, jadi dia hanya mengambil dua sumpit untuk sementara waktu. Siaolin, kamu jarang makan hal semacam ini di kota selatmu, kan? Ayo makan, sama-sama. Kata Yeo Sing An, menunjuk ke hal-hal di atas meja. Stephen Lin sedikit terdiam. Makanan di atas meja dianggap kelas atas, tetapi pada dasarnya orang biasa mampu membelinya. Keyakinan macam apa yang dimiliki Yeo Sing An untuk mengatakan hal seperti itu? Stephen Lin meragukan apakah pasangan itu pernah keluar dari kota Siahai, jika tidak, bagaimana bisa penglihatan mereka begitu sempit? Namun, Stephen Lin masih tidak menunjukkan apapun di wajahnya, karena Lin Mengjie terus menghalanginya dengan matanya. Tidak lama setelah hidangan disajikan, pintu kotak didorong terbuka. Seorang wanita muda berpakaian bergaya berdiri di ambang pintu. Wanita ini berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan rambut panjang berwarna coklat merah dan gaun panjang. Dia terlihat sangat halus, dengan riasan tipis di wajahnya dan dagu yang roncing. Dia terlihat sangat baik, dan dia dianggap cantik. Saudara Jiayuan Wanita muda itu berlari ke arah Yeo Jiayuan dengan penuh semangat. Si Yeo Jiayuan berdiri dengan kaget dan bertanya, kenapa kamu di sini? Gadis bernama Si tidak menjawab, dia melempat ke Yeo Jiayuan dan memeluk Yeo Jiayuan dengan erat. Aku merindukanmu sampai mati. Setelah pergi ke luar negeri begitu lama, kamu tidak memberitahuku kapan kamu kembali. Kamu sangat membenci, saudara Jiayuan. Jika bibi Mei Jiayuan memberitahu saya bahwa kamu sedang makan di sini, aku bahkan tidak akan mengenalmu. Kembali Kata Si Genit Aku baru saja kembali juga. Yeo Jiayuan menepuk punggung Si sambil tersenyum, lalu mendorongnya menjauh, menunjuk ke Lin Mengjie dan berkata, Si, itu pacarku, Lin Mengjie. Setelah berbicara, Yeo Jiayuan menunjuk ke Lin Mengjie lagi dia menunjuk ke Si dan berkata, Mengjie, ini adalah teman baik yang selalu aku katakan padamu, Wang Si. Halo? Lin Mengjie menganggup pada Wang Si. Kamu yang berhubungan dengan saudaraku Jiayuan? Tidak seburuk itu? Wang Si mengangkat dagunya dengan bangga, memandang Lin Mengjie dari atas ke bawah, dan berkata, Mengjie adalah dewi sekolah kita, Mengjie, jangan sepengetahuan Si, dia masih muda dan bodoh. Yeo Jiayuan memandang Lin Mengjie dengan nada meminta maaf dan berkata, Lin Mengjie mempelajari psikologi, dari kemunculan Wang Si sampai sekarang, dia sudah membedah wanita ini dengan jelas. Wanita ini memusuhi dia, dan dia sepertinya juga menyukai Yeo Jiayuan, dia mengucapkan kata-kata itu dengan tujuan sederhana untuk memprovokasi dia. Begitu dia memikirkan hal ini, Lin Mengjie tersenyum dan berkata, Bagaimana saya bisa tahu seperti anak kecil, apalagi saudara perempuanmu? Dia adalah saudara perempuanmu, jadi itu saudara perempuanku? Lin Mengjie menekankan kata adik perempuan, dan ada kilatan di mata Wang Si. Marah, lalu dia tersenyum lagi, duduk di sebelah Yeo Jiayuan, memeluk lengan Yeo Jiayuan dengan kedua tangan dan berkata, Saudara Jiayuan, kamu tidak boleh pergi ketika kamu kembali kali ini, kan? Ya, Mengjie dan saya mereka semua lulus. Saya berencana untuk bekerja di kota Siahai, dan saya akan menikah ketika pekerjaan saya stabil. Kata Yeo Jiayuan sambil tersenyum. Melihat adegan ini, Stephen Lin sedikit mengernyit. Meskipun Yeo Jiayuan tidak memiliki masalah dengan karakter moral, tampaknya kecerdasan emosionalnya tidak cukup. Pacarnya tepat di depannya. Bahkan jika Wang Si benar-benar saudara perempuannya, perilakunya harus sedikit terukur. Belum lagi Wang Si tidak perilaku ini sangat intim, maka itu sedikit berlebihan. Pernikahan Wang Si memandang Lin Mengjie dengan heran, lalu memandang Sumai Jiayuan dan berkata, Bibi, apakah Anda benar-benar berencana untuk menemukan menantu perempuan asing? Biarkan saya memberitahu Anda, menantu perempuan asing ini. Hukum tidak sebagus menantu lokal kami. Jiayuan menyukainya, apa yang bisa saya lakukan? Sumai Jiayuan berkata tanpa daya, merentangkan tangannya. Apa bedanya orang asing dan lokal, selama kalian saling mencintai? Kata Yeo Jiayuan. Lagi pula aku tidak suka orang luar, dan aku tidak akan menikah dengan orang luar di masa depan. Orang luar sangat miskin. Ayahku berkata bahwa jika aku berani menikahi orang luar, aku akan mematahkan kakiku. Huh. Wang Si dengan bangga berkata sambil mendengus. Saya pikir, orang-orang, apakah mereka lokal atau asing, sebenarnya dari kerajaan naga. Selama mereka adalah orang baik dan bekerja keras, mereka layak dihormati. Anak-anak mungkin belum pernah ke tempat lain dan belum pernah melihat sebagian besar dunia, jadi mereka adalah orang asing. Ada prasangka, saya sarankan jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi ke tempat lain untuk melihat adat dan kebiasaan tempat lain, dan menambah pengetahuan Anda, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kamu bilang aku tidak tahu apa-apa? Wang Si mengerutkan kening dan bertanya pada Stephen Lin. Ya. Stephen Lin mengangguk. Saudaraku. Lin mengjie ingin menghentikan Stephen Lin. Kakak Jiayuan, dia memarahiku. Wang Si berkata dengan sedih, memegang tangan Yo Jiayuan. Saudaraku, Si tidak tahu apa-apa, jadi jangan ganggu dia. Yo Jiayuan berkata sambil tersenyum. Mendidik hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan usia atau tempat tinggalmu, kata Stephen Lin ringan. Kamu terlalu berlebihan. Wang Si menunjuk ke Stephen Lin dan berkata dengan penuh semangat. Yo Jiayuan, apa yang kamu pikir kamu pedulikan dengan seorang anak? Makan sayuran dan makan sayuran? Yo Singan melempat keluar untuk mengumpulkan lapangan. Aku datang ke sini kali ini untuk menjadi orang tua bagi saudara perempuanku. Dia hanya kerabatku. Dia datang ke sisimu. Aku tidak bisa tidak merindukannya. Aku harap dia bisa hidup bahagia bersamamu dan aku berharap bisa bertemu denganmu. Terima dia dan sukai dia, tetapi penampilanmu mengecewakanku. Tempat kita dilahirkan bukan terserah kita, tetapi tingkat kualitas pribadi terserah kita. Itu saja, Meng Jiayu, ayo pergi. Stephen Lin bangkit dan berkata. Saudaraku, jangan lakukan ini. Lin Mengjie memohon dan menatap Stephen Lin. Ya, saudaraku, semua orang tidak jahat. Yo Jiayuan juga berkata. Apakah kamu akan pergi? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Aku, ini. Lin Mengjie sedikit bingung, meskipun dia tidak menyukai Sumai Jiayu dan Wang Si, bagaimanapun juga Yo Jiayuan adalah pacarnya. Ayo pergi, kata Stephen Lin dengan wajah gelap. Oke. Lin Mengjie buru-buru berdiri dan berkata kepada Sumai Jiayu dan yang lainnya, Paman dan Bibi, saudaraku juga untuk kebaikanku sendiri, aku harap kamu tidak tersinggung. Jiyayuan, aku pergi dengan saudaraku. Pertama. Setelah berbicara, Lin Mengjie mengikuti Stephen Lin berjalan keluar dari kamar pribadi di belakangnya. Pria merah kecil. Sumai Jiayu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, orang luar adalah orang luar, dan mereka yang memiliki harga diri rendah akan mati. Jika kita mengucapkan beberapa patah kata, aku tidak tahan. Kamu mengatakan itu kepada orang lain. Yo Jiayuan berkata dengan marah. Kamu tahu sial, biarkan aku memberitahumu, semakin miskin tempat itu, semakin serakah. Jika pacarmu berpikir bahwa dia telah memutuskan untuk memakanmu, maka kamu harus meminta mahar di masa depan. Tidak melakukan ini hari ini untuk mengambil inisiatif. Beritahu mereka bahwa itu adalah kebajikan leluhur mereka untuk menemukanmu, sehingga mereka tidak akan berani membuat terlalu banyak tuntutan di masa depan. Bodoh! Aku tidak bisa melihatnya. Mei Jiayu memarahi seolah-olah dia membenci besi. Bagaimana jika Mengjie tidak menikah denganku? Tanya Yo Jiayuan. Itu bahkan lebih baik. Sumai Jiayu berkata dengan tangan disilangkan, apa yang baik tentang gadis-gadis dari tempat lain. Maka Lin Mengjie bukan gadis dari keluarga kaya, dia berpakaian begitu santai, lihat si Yi, pergi keluar. Siapa yang bisa? Bukankah kamu seorang gadis? Jika kamu ingin aku mengatakan, si Yi sepuluh ribu kali lebih baik dari Lin Mengjie itu? Didi, jangan memujiku seperti itu, aku akan malu. Kata Wang Jiayu malu-malu. Hei, bagaimanapun, Bu, kamu tidak melakukan ini, itu tidak baik. Kata Yo Jiayuan. Apa yang salah? Saya menemukan pekerjaan pacar Anda. Saya harus memberitahu dia bahwa saya memiliki keputusan akhir dalam keluarga ini, dan menantu perempuannya tidak memiliki hak untuk berbicara. Jika tidak, dia akan meminum angin barat laut? Mei Jiao berkata dengan bangga. Yo Jiayuan menghela nafas dan tidak berani membantah apapun, karena ibunya sangat kuat sejak dia masih kecil, dan dia sangat mendengarkan kata-kata ibunya. Terima kasih. Terima kasih.